Allahumma rahamna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini kita akan belajar Di surah Al-Bayyinah Ayat yang ke-6 Mudah-mudahan pertemuan ini banyak manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Baik kita baca dari ayat pertama ya A'udhu بالlahi min الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Lim yakun الذin kafaru من أهل الكتاب والمشركين Wal-mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah Rasulun minallahiyat yusufan mutaharah Bersama anda bapak ya Mulai Fihakutubun qayyimah Ya bagus Bersama Subhanahu Bersama Bismillahirrahmanirrahim Makhlisina lahuddin Makhlisina lahuddin Hunafaa Wayıqimussalaa Wayıqimussalaa Wayıqtuzzaqaa Perhatikan disini ada tanda wakaf ya Wadhalika dinul qayyimah Kita bahas ayat yang ke-6 Coba perhatikan disini ada nuntasjid Nuntasjid itu bacaan gunnah Gunnah itu artinya ber-berdengung Dua-tiga harokat atau dua-tiga ketukan Lebih pun tidak ada masalah Coba Begitu Ulang Jadi tidak boleh dibaca Innah Tidak boleh Jadi harus Innah Jadi berdengung Kemudian setelah huruf ini Kemudian ada huruf lam yang bertasjid Ini na Langsung masuk ke lam Ini namanya Idgom Syamsi Innah Perhatikan disini juga Ada na sama ka Ini bacaannya harus sambung Sekalipun tulisannya tidak bersambung Perhatikan disini Na sama ka Ini tulisannya tidak sambung Ini sering disambung Ini sering disampaikan Walaupun tulisannya tidak sambung Tetapi cara membacanya disambung Na ka faru Begitu Innah allazhi na ka faru Ini ada alif Kemudian ada tanda lingkaran Ini maksudnya alifnya tidak dibaca Atau dianggap tidak Kemudian disini ada nun sukun Bertemu dengan alif Ini dibaca izhar halki Izhar itu apa? Jelas Tidak boleh berdengung atau mantul Contoh seperti ini Yang tidak boleh ya Min ahlil kitab Ya tidak boleh Jadi ini juga tidak boleh Min ahlil kitab Jadi harus Min Ditahan Min ahlil Ini juga izhar Tidak boleh tadi Seperti tadi Ahlil Tidak boleh Ini juga ditahan Ini juga ditahan Karena ini izhar komari Kalau ini namanya izhar halki Izhar halki itu nun sukun Kalau izhar komari Itu adalah al Al-Qamari Coba Innal Ladzina Kafaru Min Ahlil Kitab Ya Kalau berhenti ini Jadi kol-kolah Kalau dilanjutkan Tidak Coba Min Ahlil Kitab ini juga Al-Qamari jadi tidak boleh atau tidak boleh harus ditahan ini juga begitu tulisannya tidak sambung apalagi jaraknya jauh ini ya tetapi cara membacanya tetap disambung nafi begitu coba kita baca inna al-lazina kafaru min ahni al-kitab wal-mushrikina fi nari jahannam fi nari jahannam khalidina fiha perhatikan disini adanun tasjid ini dibaca dengung karena bacaannya dinamakan bacaan gunah gunah itu artinya berdengung kemudian disini ada risamaja ini tulisannya tidak sambung tetapi cara membacanya disambung fi nari jah fi nari jah bukan fi nari jahannam bukan seperti itu ini juga ma sama khaw ini tulisannya tidak sambung cara bacaan sambung ma khaw begitu fi nari jahannam khalidina fiha ada tanda mat panjang lima atau enam harokat ini maksudnya tanda seperti ini ini ada juga yang mengatakan sholah ini namanya tidak boleh berhenti bukan tempatnya wakaf jadi harus terus ya contoh fi nari jahannam khaw lidina fiha ula ula ikahum syarrul bariyah begitu jadi bukan tempatnya haqaf harus terus terus ya kemudian disini perhatikan ula ikh ini juga lima atau enam harokat waw dianggap tidak bukan sukun ya bukan ula bukan seperti itu ini tanda lingkaran ini dianggap tidak yang tidak ada waw nya dianggap tidak sama dengan ini hadif dianggap jadi pen pendek ula ini pendek u nya pendek ula lanya lima enam harokat ula ikahum ini perhatikan bukan ain ya ini ham ham zat jadi ham cukup ikah jangan sampai ikah tidak perlu karena ini bukan ain tetapi ham kemudian disini kasamahu sambung kahum jangan sampai putus cara membacanya kemudian disini ada mim sukun bertemesin ini bacaan idhar syafafi tidak boleh berdengung disini contoh hum tidak boleh atau hum dipantul tidak jadi harus dibaca jelas tidak mantul tidak berdengung contoh hum coba ada tasdid ditekan ditahan syar bukan syaru tetapi syar rul ya betul ini ada al komari atau idhar komari jelas jangan sampai syar atau dibaca dengung syar tidak jadi sama dengan ini sama sama idhar syar bariyah ini ada tasdid ditekan ditahan kemudian disini takmar butoh kalau berhenti ini dibaca su cukur baca in al-la-zien kafaru min ahli al-kitab wal-mushri kine fi nari jahenna fi nari jahenna ma khalidin fi ha ul-la-ic demikian insyaallah nanti kita bertemu di ayat yang ke-7 kita bahas ayat ke-7 di pertemuan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sadaqallah aliyyul aliyy nanti jahenna jahenna pasjallah